7 tahun sudah Hapi Salma menetap di Bali bersama sang suami, Cokorda Bagus, Wisantana Kertiasa dan Putri Sematawayangnya, Cokorda Srikinan dari Kertiasa. Banyak pelajaran yang didapat bintang film Merah Putih memanggil ini. Apalagi, pekerjaan yang dilakoninya menuntut dirinya harus bolak-balik Jakarta-Bali. Bukannya lelah, Hapi Salma justru menjadi matang. Ternyata semakin saya berjarak dengan Jakarta, saya semakin matang. Saya juga semakin tahu apa yang saya mau, Ujar Hapi Salma, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 7 bulan 10 tahun 2017. Menetap di Bali, Hapi Salma belajar untuk saling menghormati terutama mengenai kebudayaan. Dengan gitu, ibu satu anak ini pun bisa lebih menghargai orang lain. Bali sendiri itu kaya dengan budayanya, Dengan beraneka ragam orangnya, Di sana kita jauh lebih bertoleransi dan mengasah aku secara pribadi. Lanjut Hapi Salma. Untungnya, Hapi Salma bukan tipe wanita yang sulit untuk bisa menetap di sebuah tempat baru. Baginya semua tergantung kepribadian manusianya. Sebetulnya tinggal di mana saja kita harus beradaptasi, Ya tempatnya juga lingkungannya, kata Hapi Salma. Terima kasih telah menonton!